Yang kembali lagi bersama kami di Bulutin Anyu Siang, pemirsa tanaman jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur rusak parah di serang hama ulat tanah. Koloni hewan melata itu menggerogoti bagian akar sehingga menyebabkan tanaman jagung layu dan mati. Akibatnya petani terancam gagal panen. Seperti inilah kondisi ladang jagung di desa Kasiman, kejamatan Kerek Kabupaten Tuban. Tanaman jagung berusia 2,5 bulan ini mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian besar telah roboh dan mati mengerik. Kerusakan lahan pertanian ini disebabkan serangan hama ulat tanah atau biasa disebut bengkelo. Koloni hewan melata ini langsung menyerang bagian akar yang menyebabkan suplai nutrisi kebatang dan daun terputus sehingga tanaman seketika layu dan roboh. Petani kesulitan mengatasi serangan hama ulat tanah ini, terlebih jagung telah memasuki tahapan pembuahan. Upaya penyemprotan obat anti hama pun telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Serangan hama ulat tanah ini mulai muncul sejak tanaman berusia 1 atau 2 bulan. Petani dipastikan merugi jutaan rupiah karena sebagian besar lahan yang dikerjakan rusak dan gagal panen. Untuk mengurangi kerugian, tanaman yang roboh digunakan sebagai pakan ternak. Ini kira-kira yang dimakan bengkelo ini berapa hektare? Bengkelo, mbak Lodoh ini ya ada seprapaditar yang lor hidul. Keduaan lor, keduaan hidul ini ya ada seprapad. Seprapaditar yang dipangan. Ini lor ini masih separuh kok. Ini jagung umur berapa ini? Ini umur 2 bulan setengah, tapi lemangan itu sekitar umur 2 bulan. Belum diketahui secara pasti luas lahan yang rusak terdampak serangan ulat tanah. Namun petani memastikan hama menyerang hampir merata ladang jagung yang berada di desa Kasimat. Petani berharap pemerintah turun tangan membantu mengatasi serangan hama ulat tanah ini sehingga petani dapat dengan tenang bercojok tanam jagung pada musim tanam selanjutnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AIM News, melaporkan.